Hai baik kita mulai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kehadirannya Ini adalah pertemuan pertama untuk Mata Kuliah Teknik Pemulihan Tanaman Sekolah Bukasi dan bagi industri peninggi kelas Sukabumi Perkenalkan nama saya M Syukur yang diamanahi sebagai koordinator untuk Mata Kuliah ini Tim dari dosen dari Mata Kuliah ini adalah Dr. Undang Saya kira teman-teman pasti sudah kenal Kemudian ada Dr. Arya Widura dan Dr. Siti Marwia Nanti kita akan berbagi waktu untuk seluruh tim dosen dalam 14 kali pertemuan Komoditas yang saya kembangkan adalah cabai untuk pengembangan varitasnya kemudian tomat, okra, kacang panjang, kecipir, kacang tunggal, kuncis jagung manis ya dan lain sebagainya termasuk atau dikelompokkan ke dalam sayuran buah berbagai aktivitas saya ini ada di posting di Instagram saya kira Facebook, Twitter, TikTok untuk video pendek dan juga Youtube video yang agak panjang termasuk juga nanti rekaman dari Kuliah ini akan saya posting di Youtube sehingga Anda bisa melihat kembali jika diperlukan atau kalau misalnya sinyal kurang baik bisa dilihat di Youtube tidak hanya mata kuliah ini tapi juga mata kuliah yang lain bisa cek juga di sana sehubungan dengan aktivitas saya dan mata kuliah yang saya asum video-video yang merupakan ilustrasi saya kira berhubungan mata kuliah maupun juga podcast dengan menara sumber yang berhubungan dengan pemulihaan dan pertanian dalam arti luas silahkan follow jangan lupa like, komen, dan share ini adalah buku yang saya tulis 15 buku teks termasuk juga buku Teknik Pemulihaan Tanaman Edisi Revisi 2015 yang merupakan buku pegangan saya kira bagi mata kuliah ini dan buku ini kami tulis didasarkan kepada materi yang diberikan secara bertahun-tahun pada mata kuliah ini maka namanya sama persis dengan nama mata kuliah ini yaitu Teknik Pemulihaan Tanaman Edisi Revisinya 2015 sayang sekali di penepitnya sudah habis saya cek kemarin dan mudah-mudahan nanti ada solusinya untuk penepitan yang baru dan di e-commerce mudah-mudahan masih tersedia kalau saya cek di e-commerce kemarin anda nyari berapa saja yang tersedia mudah-mudahan ada juga di pustakaan nah identitas mata kuliah ini ini adalah teknik pemulihaan tanaman judulnya kemudian PTIB dengan SKS 3 yang merupakan tujuan mata kuliah ini setelah selesai selama 14 kali pertemuan plus 2 kali ujian ini anda dapat menjelaskan dan melakukan berbagai teknik pemulihaan tanaman terutama adalah persilangan dan seleksi nanti yang berhubungan dengan teknik itu lebih banyak adalah persilangan dan seleksi di lapangan bagaimana cara melakukan persilangan tanaman menyembuh sendiri dan menyembuh silang kemudian bagaimana melakukan seleksi tanaman menyembuh silang menyembuh sendiri dan juga membiak secara vegetatif untuk itu dikemas ke dalam 14 kali pertemuan mulai dari minggu ini tentang arti dan ruang lingkup pemulihaan tanaman kemudian metode reproduksi tanaman arti dan dua lingkup mulai dari sejarah kemudian apa saja kegiatan pemulihaan tanaman dari mulai perkembangan awal pemulihaan konvensional sampai yang termodern sekarang itu adalah rekayasa genetika dan genome editing itu akan kita diskusikan nanti kemudian metode reproduksi tanaman ini sangat penting untuk melakukan pemulihaan tanaman melalui persilangan buatan karena berhubungan dengan biologi bunga misalnya di mana letak putih polen bagaimana kita melakukan persilangan itu dengan kondisi seperti itu dan lebih jauh lagi metode reproduksi tanaman ini akan menentukan kira-kira kelompok tanaman ini menyempuk silam menyempuk sendiri intermediate terlihat dari di mana letak polen dan putihnya apakah berdekatan atau berbeda bunga atau dalam satu tanaman atau tidak ada satu tanaman kalau berdekatan itu posisinya di atas atau di bawah polennya di atas kepala putih atau di bawah kepala putih kapan dia mekarnya itu akan menentukan dengan demikian juga akan menentukan metode pemulihan dan juga tipe varitasnya apakah varitas galur-garni varitas bersari bebas atau varitas ibrida nah berikutnya adalah dasar pewarisan Mendel ini untuk mempelajari bagaimana pewarisan karakter-karakter kualitatif misalnya warna bunga bentuk bunga bentuk buah dan lain sebagainya ini meskipun karakter kualitatifnya tidak banyak tapi ini saya kira sangat penting untuk memberikan pemahaman bagaimana karakter itu diwariskan dari ketua kepada keturunannya kemudian berikutnya adalah pewarisan sifat kuantitatif ini bagaimana karakter-karakter kuantitatif kalau tadi karakter kualitatif itu lebih mudah kita memahaminya karena satu gen 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 itu adalah sumber dari pewarisan bagaimana satu gen itu mengendalikan satu sifat sementara karakter kuantitatif itu banyak gen mengendalikan satu sifat misalnya produksi produktivitas atau komponen hasil biasanya dikendalikan oleh banyak gen ratusan gen yang terlibat untuk satu karakter tersebut bagaimana pewarisan itu bisa kita tentukan berapa banyak berapa persen pengaruh gen dibandingkan dengan pengaruh lingkungan berapa persen pengaruh genetiknya dibandingkan dengan pengaruh lingkungan karena kalau pengaruh lingkungan yang terlalu besar maka kita akan kesulitan dalam melakukan seleksi kalau dia besar genetik dibandingkan dengan lingkungan seberapa besar itu yang perlu ditentukan dari kewarisan sifat kualitatif kemudian teknik pemilihan tetua dalam persilangan sangat penting terutama tanaman-tanamannya barangkali 5 tahun 6 tahun atau walaupun 25 tahun kemudian baru dapat karitasnya maka pemilihan tetua itu menjadi sangat penting kemudian pembentukan populasi dengan hibridisasi ini pembentukan populasi dengan hibridisasi ini dalam kegiatan pemulihan tanam saya kira ini menjadi penting sekali karena melalui hibridisasi ini pemulihan itu akan lebih mudah dilakukan pembentukan keragaman melalui hibridisasi ini akan menghasilkan ragam genetik yang lebih luas sehingga memudahkan kita dalam seleksi kemudian teknik hibridisasi berbagai tanaman bagaimana tanaman-tanaman apakah itu tanaman menyerbu sendiri menyerbu silang dan beberapa sampel tanaman baik yang mudah maupun yang sulit itu dilakukan melalui persilangan selanjutnya kita lakukan seleksi dan kemajuan seleksi jadi setelah persilangan apa yang dilakukan seleksi dan bagaimana mengukur kemajuan seleksi setelah seleksi itu diterapkan berikutnya adalah metode seleksinya seleksi masa seleksi gandum seleksi pul pedigree ssd silang balik jadi berbagai metode seleksi yang digunakan dalam pemulihan tanaman ini kita diskusikan mana kira-kira metode seleksi yang dipakai untuk komoditas yang sedang kita kerjakan apakah menyerbu sendiri menyerbu silang atau membiak secara vegetatif bagaimana karakteristik dari masing-masing seleksi tersebut kemudian metode pembentukan varitas hibrida ini sangat penting karena meskipun tanaman menyerbu sendiri itu sekarang hibrida itu apa namanya lagi tren banyak digunakan lebih dari 80% tanaman-tanaman itu menggunakan varitas hibrida oleh karena itu perlu bagaimana caranya perlindungan varitas hibrida kemudian pelepasan dan pelindungan varitas tanaman ini adalah bagian akhir dari kegiatan pemulihan tanaman sebelum diperbanyak jadi ada suatu kewajiban bagi producen untuk merilis terlebih dahulu ini pustaka-pustaka yang kita pakai khususnya adalah tentang teknik pemulihan tanaman penilaian saya kira kita ikut saja sistem di sekolah vukasi ada nilai UTS nilai UAS dan ada praktikum dan praktikum biasanya lebih besar daripada UTS dan UAS dan selang nilainya adalah seperti itu ya tentang kedisiplinan saya kira kita ikut saja peraturan sekolah vukasi bagaimana berpakaian bagaimana kehadiran baik itu di kelas maupun di lapangan saya kira kita ikut sekolah vukasi dan ada konsekuensinya kalau misalnya ada permasalahan di situ jumlah kehadiran atau juga saya kira tata berpakaian akan ada aturan-aturan yang Anda harus ikuti nah kita langsung saja masuk kepada ruang lingkup ya dari mata kuliah ini dari pemulihaan tanaman ya bahwa pemulihaan tanaman ini sudah diperkenalkan oleh Bokarno tahun 1952 ketika melakukan peletakan batu pertama fakultas pertanian IPB yang merupakan cikal bakal dari maksud saya fakultas pertanian UI yang merupakan cikal bakal dari institut pertanian Bukul tahun 1952 Bokarno dalam bidatonya itu menyebutkan bahwa persediaan bahan pangan itu sangat penting bisa kita tambah dengan mengintensifkan usaha pertanian melalui seleksi kata-kata seleksi itu adalah bagian dari pemulihaan dan pemupukan jadi dua kata kunci untuk meningkatkan persediaan bahan pangan itu adalah pemulihaan dan pemupukan pidato ini saya kira sangat fenomenal sangat luar biasa dan itu ditulis bukan oral biasanya Bokarno ini pidatonya dalam oral ini tertulis sehingga di kata pengantar atau di bagian depan dari pidato itu disebutkan bahwa senyata ditulis agar bisa dipelajari dipelajari oleh generasi-generasi mendatang dan saya kira masih relevan sampai saat ini khususnya topik tentang bagaimana meningkatkan ketersediaan pangan baik itu melalui intensifikasi pemulihaan pemupukan maupun ekstensifikasi yang juga memerlukan pemulihaan gimana harus dihasilkan varitas-varitas yang mampu beradaptasi pada lingkungan lingkungan marginal di luar Jawa misalnya bagaimana penanaman di luar Jawa itu bisa dilakukan dengan kondisi lingkungan yang tidak optimal kekurangan air kekurangan unsur hara tertentu kemudian dibawa tegakan maungan dan lain sebagainya saya kira itu yang merapakan target dari program pemulihaan tanaman yang akan kita diselesaikan nah pemulihaan tanaman itu mengikuti perkembangan zaman saya kira ini agak adalah contoh bagaimana konsumsi papaya misalnya yang tadinya dipotong-potong bisa dengan sendok kemudian tadinya ukurannya besar menjadi ukuran kecil dan seterusnya yang tadinya apa namanya harus seperti papaya bangkok itu kalau istilahnya dulu serba bangkok tapi mengarah ke depan barangkali sudah harus simple kecil dan tidak boleh banyak terlebih kalau dimakan oleh keluarga kecil dan sehingga muncullah papaya kalina sekarang yang dilepas oleh IPB tahun 2008 dengan nama papaya kalina yang sekarang banyak dan menyebabkan Indonesia bisa ekspor papaya ke 15 negara saya kira mungkin juga dengan tanaman lain misalnya durian durian kita kenal itu berduri makanya namanya durian lalu ada durian tanpa duri ditemukan di misalnya Tenggara Barat saya kira plus manfaat yang bagus untuk merakit durian di masa mendatang sehingga si gundul ini durian tanpa duri kemudian durian tanpa pembatas ruang buah ini kalau dibuka langsung ngumpul tempatnya dan tentu semua tanaman yang diperoleh dan dinikmati oleh manusia saat ini ini merupakan hasil kegiatan pemulihan tanam sejak manusia bercocok tanam itu sudah mulai dilakukan kegiatan pemulihan tanaman karena ketika dia akan bercocok tanam pasti akan memilih tanaman-tanaman mana yang baik tanaman-tanaman mana yang bisa dimakan yang bisa dikonsumsi yang mampu untuk tumbuh baik pada saat itulah dia sudah membuat kegiatan pemulihan tanaman jadi dengan demikian maka pemulihan tanaman itu sama panjangnya dengan umur budidaya tanaman ini contohnya dulu jagung jagung bercabang dan tongkolnya berada di atas itu teosinti dengan adanya seleksi dan juga berbagai usaha dari nenek boyat kita maka yang tadinya tongkol di atas kecil-kecil sekarang tongkolnya menjadi besar dan di batang utama dari jagung tidak bercabang jagung modern kedepan bisa saja jagung itu tidak di batang utama bisa dibawa misalnya di dekat tanah agar bisa tongkol yang besar sekali misalnya misalnya contoh saja bisa saja berubah ke arah sana ini hanya contoh saja bahwa pemulihan itu menghasilkan sesuatu yang mungkin berbeda daripada nenek boyamnya sebelumnya terus menjadi baik sesuai dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungan durian dulu durian asal Karanganyar itu dikenal ketika disilangkan lalu diseleksi muncullah durian montong Bangkok Thailand ini menjadi produsen durian terkebuka di dunia padahal plasma nufa Indonesia itu luar biasa banyaknya tapi yang dikenal malah durian montong contoh lain adalah bagaimana tekanan seleksi pada suatu spesies ini mengarah kepada kelompok-kelompok tanaman tertentu yang sesuai dengan manfaatnya misalnya selection for terminal bud ini hasilnya bisa menghasilkan kubis seleksi pada terminal bud selection for rata bud ini Brussels sprouts ini jadi ada tanaman yang seperti kubis tapi kecil-kecil gitu itu nempel-nempel kecil-kecil itu namanya Brussels kemudian seleksi pada stem stem ini kohrabi seleksi daun seleksi for leaves ini kale seleksi for stem and flowers ini brokoli brokoli seleksi for flower cluster ini cauliflower jadi ada enam kelompok dari spesies yang sama yang kemudian sesuai dengan arah seleksinya itu menghasilkan varitas baru sesuai dengan manfaatnya ada yang daunnya ada yang batangnya ada yang bunganya kelompok bunga dan sebagainya jadi tekanan seleksi itu menghasilkan varitas baru sesuai dengan keinginan dengan demikian maka pemulihan tanaman itu atau disebutkan plant breeding dalam bahasa inggris didefinisikan sebagai suatu panduan paduan antara seni art dengan ilmu atau sain dalam merakit keragaman genetik dari suatu polisi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau unggul untuk beberapa karakter penting tertentu unggul dari sebelumnya dan juga berkelanjutan dari definisi ini ada setidaknya empat kata kunci kata kunci pertama adalah seni jadi nenek moyang kita melakukan seleksi berdasarkan apa yang tampil apa yang dilihat itu adalah seni jadi karakter-karakter pada tanaman itu yang menjadi topik seleksinya murni hanya itu tidak ada ilmu puarisan tidak ada ilmu genetik tidak ada ilmu matematik hanya yang bagus tanam itu adalah A kemudian 150 tahun yang lalu itu berkembanglah suatu ilmu genetik dengan ditemukannya hukum Mendel tahun 1900-an yang menjadi latar belakang bagaimana kewarisan itu terjadi yang menjadi latar belakang pemulihan tanaman kewarisan yang ada pada makhluk hidup contohnya pada kacang kabri pada penelitian Mendel itu yang kemudian berkembang suatu ilmu genetik ilmu genetika yang kemudian pemulihan tanaman berkembang berlandaskan kepada ilmu namun seni tetap tidak bisa kita hanya bertahsakan ilmu di atas meja seni di lapangan itu menjadi kata kunci tetap kata kunci ketika kita menyeleksi di lapangan populasi generasi F2 generasi persegregasi maka seni dari pemulihan masih tetap mewarnai dari kegiatan ini jadi kata kunci yang kedua adalah ilmu kata kunci yang ketiga adalah keragaman genetik merakit keragaman genetik pemulihan tidak bisa bekerja tanpa adanya keragaman harus ada perbedaan satu dengan yang lain dengan demikian maka kita bisa melakukan seleksi kalau tidak ada keragaman kita tidak bisa melakukan seleksi semua serba sama dengan ada perbedaan itu maka kita bisa melakukan seleksi keragaman bisa muncul di alam varitas lokal itu beragam kita bisa lakukan seleksi lepas varitas lokal tapi keragaman bisa dibuat melalui persilangan buatan melalui mutasi melalui berbagai hal yang berhubungan dengan pemulihan EKSI genetika genome editing sehingga setelah adanya peningkatan keragaman dapat keragaman baru maka seleksi bisa kita lakukan sesuai dengan karakter-karakter yang diharapkan oleh pengguna konsumen jadi keragaman genetik adalah kata kunci yang ketiga kata kunci yang keempat adalah lebih baik atau lebih unggul walau muliaan tanaman harus menghasilkan sesuatu yang unggul lebih unggul lebih unggul daripada sebelumnya ya unggulnya apakah itu produktivitas kualitas hasil perensi konsumen ketahanan penyakit ketahanan perubahan-perubahan terjadi terus baik itu perubahan lingkungan maupun juga perubahan preferensi konsumen sehingga pemulihan akan terus berlangsung sepanjang masa sepanjang manusia bercocok tanam dan membutuhkan pangan kata kunci yang kelima saya kira yang tidak terus adalah keberlanjutan pemulihan itu harus berlanjut jadi harus memperhatikan itu ya sehingga tidak bisa kita merakit sesuatu yang kemudian akan berhenti di situ ya mematikan yang lain itu tidak bisa muka konsepnya juga harus memperhatikan konsep pasi harus memperhatikan bagaimana keseimbangan alam dan sebagainya lalu apa hubungannya pemulihan dengan benih ya si Chen disini bahwa hasil dari pemulihan tanaman ketika sudah dirilis varitasnya akan disambut oleh teman-teman teknolog benih ya hasil dari varitas tanaman itu berupa breedership dan kemudian diperbanyak menjadi foundation sheet dan lain sebagainya sehingga teman-teman di teknologi benih anda ini teknologi industri benih itu bisa bekerja kalau tidak ada varitas yang dirilis maka teman-teman benih tidak bisa bekerja karena sertifikasi benih itu harus berdasarkan kepada karakter yang merupakan deskripsi dari varitas jadi kalau tidak ada varitas tidak ada deskripsinya tidak bisa kita melakukan sertifikasi sertifikasi itu bisa dilakukan kalau varitas itu ada ya jadi teman-teman teknologi benih bisa bekerja kalau ada varitasnya sebaliknya teman-teman di pemulihaan kami-kami di pemulihaan ini hanya berhenti pada varitas saja tanpa teman-teman teknologi benih tidak bisa diseberluaskan tidak bisa diperbanyak sehingga dua bidang ilmu ini harus selalu bekerja sama ya muncullah namanya varitas unggul benih bermutu jadi kalau varitas itu adalah unggul benih itu adalah bermutu nah ini istilah ini jangan terbolok-balik ada yang bilangnya benih unggul bukan benih itu bermutu yang unggul itu adalah varitas jadi varitas dihasilkan adalah varitas unggul benih bermutu satu rangkaian varitas unggul benih bermutu jadi jangan salah dia bilangnya benih unggul itu bukan benih unggul kalau benih itu adalah bermutu bagaimana mutu fisiologis mutu genetis mutu fisik mutu patologis bisa ditingkatkan melalui teknologi benih sehingga petani akan menanam benih-benih yang bermutu dari varitas unggul yang dihasilkan itu hubungannya antara pemulihan dan benih lalu bagaimana tahapan pemuda itu sendiri ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tahapan diawali dengan koleksi sumber daya genetik koleksi sumber daya genetik ini apakah itu melalui introduksi dari varitas lokal introduksi dari tempat asal-muasal yang disebut dengan center of origin asal-muasal dari spesies itu cabai misalnya itu dari Meksiko kelapa sawit dari Afrika padi dari mana dan seterusnya itu di koleksi kemudian dikarakterisasi diseleksi varitas lokal kalau diseleksi maka hasil dari varitas lokal itu bisa dilepas menjadi varitas baru namanya varitas lokal seleksi langsung menjadi varitas kalau misalnya ternyata hasil seleksi itu perlu ada perbaikan tidak perlu ditingkatkan keragamannya kawinkan varitas lokal dengan varitas yang lain melalui persilangan atau kalau tidak ada karakternya melalui mutasi atau menyisipkan gen dari tanaman lain ya family lain maupun juga kingdom yang lain ya dari hewan dari virus dan lain sebagainya sehingga muncullah keragaman yang ada diseleksi bagaimana metode seleksinya seleksi masa ganur muni pedigree bul silang balik hibrida dan klonal itu yang akan nanti terdiskusikan yang kemudian setelah muncul galur-galur calon varitas itu dievaluasi kebiasi pendahuluan lanjutan untuk lokasi sehingga jadilah varitas-varitas apakah itu varitas lokal hibrida ganur muni dan varitas bersari bebas menurutkan waktu yang tidak singkat 5 sampai 10 tahun ya untuk tanaman semusim tanaman tahunan mungkin 25 sampai 50 tahun baru mencapai varitas baru karena waktu yang lama maka konsep ini harus betul-betul dipahami ketika kita mulai melakukan persilangan itu harus betul-betul tetua yang memang terpilih ya yang akan menghasilkan varitas umur baru ada pertanyaan sampai disini silahkan langsung buka audienya apa saja pertanyaan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi maupun juga hal lain yang Anda ingin tahu ada kalau tidak kita akan lanjutkan ini contohnya bagaimana merakit varitas cabai misalnya ya cabai hias yang mempunyai perform yang menarik yang disilangkan antara yang warna ungu muda dengan ungu tua ungu tuanya buahnya seperti itu ungu mudanya buahnya seperti itu sehingga dihasilkan fartas baru namanya Nazla ini fartas sudah dilepas 2 tahun yang lalu Nazla warna buahnya masih muda itu adalah agak gelap ya kemudian orientasi buahnya di atas sehingga buahnya menarik ya atau kecipir ini contoh lain kecipir persilangan antara kecipir lokal yang warna hijau kita tahu kecipir lokal itu hijau semua ada juga yang ungu tapi tidak banyak dengan kecipir introduksi dari Thailand ya ungu lalu dihasilkan ragam yang sedemikian ada yang ungu ada yang lurik ada yang hijau hijau luriknya banyak hijau luriknya dikit hijau total tapi lalu dia selain daripada warna ungu kecipir dari Thailand itu berumur genjah udah dipanen seperti kacang panjang menggabungkan dua karakter itulah kegiatan pemulihan tanaman menggabungkan dua kelompok ini satu sudah ungu di tempat ini tapi kelemahannya kenapa varitas yang ungu dari Thailand itu perlu ditingkatkan lagi perbaikan varitas karena dia tidak beradaptasi baik di Indonesia dia tidak tahan terhadap penyakit karena penyakit di Indonesia banyak sementara varitas lokal tahan penyakit varitas lokal tahan penyakit tetapi umurnya panjang umur buahnya panjang produksi produktivitas tinggi tapi tidak paham penyakit itu yang digabungkan sehingga muncul macam-macam kenapa kecipir karena ternyata protein kecipir kadar lemak karbohidrat dari kecipir ini mempunyai perform yang mirip dengan kedele sehingga bisa merupakan bukan substitusi saya kira pendamping membuat temping membuat produk-produk dari turunan dari kacang-kacangan yang lainnya kecap tahu dan lain sebagainya itu bisa dilakukan nah bagaimana keragaman cabai ini keragaman cabai itu luar biasa banyaknya dari yang warna merah warna kuning warna orange warna ungu ungu tua hitam bentuknya bulat bentuknya panjang bentuknya keriting besar tidak pedas sampai pedas itu ada yang sangat tidak pedas itu adalah 0 SHU yang paling pedas 2,6 juta SHU itu ada di koleksi cabai mau yang lainnya silahkan koleksi okra okra adalah tanaman yang baru saya kira di Indonesia ini saya kira tanaman sangat penting bagi kesehatan bisa untuk menurutkan kadar gula darah berdasarkan pelitian kita pada mencit dari yang di atas 200 sampai kurang dari 100 kacang tunggak kacang tunggak juga kacang-kacangan yang sekiranya potensi yang bagus karena dia mampu beradaptasi di lahan kering bunga matahari juga macam-macam bisa untuk minyak bisa untuk anam hias bisa untuk epogia merigol merigol juga kebutuhannya banyak dibalik bisa sampai 20 ton per hektare kalau sedap 20 ton per hari kalau sedang hari-hari keagamaan karena keagamaan dan juga manfaat lain bisa dibuat teh bisa dibuat pangan lain dan juga bisa untuk repugia nah jadi itu adalah bagaimana keragaman yang ada di koleksi dan koleksi itu adalah langkah awal dari program pemulihan tanaman sehingga kita bisa mengetahui karakter-karakter dari yang ada yang kemudian kita bisa kembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas kualitas dan juga produktivitas nah koleksi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga internasional yang juga ada di pemulihan di pribadi di peguruan tinggi lembaga penelitian gitu ya padi misalnya di iri kalau di internasional jagung dan gandum di simit meksiko sayuran itu di averde si taiwan telah pohon oleh siat di kolombia ini koleksi dapat dilakukan melalui introduksi dari berbagai wilayah dan negara dan dapat juga berperan saya kira sangat penting dalam merakit kualitas baru yang ada setelah kita tentukan koleksi saya melakukan koleksi maupun juga dimana tempat koleksi itu berada tahu maka yang berikutnya kita tentukan ideotipe bagaimana karakter-karakter yang akan kita kembangkan ideotipe yang paling maju ideotipe yang paling maju adalah pada padi karena padi itu tanaman yang utama di Indonesia sehingga ideotipe untuk peningkatan produktivitas itu sangat sudah sangat terdeskripsi dengan baik jadi misalnya berapa jumlah malai jumlah biji per malai berapa jumlah malai per pohon orientasi malai seperti apa daun benera mengarah kemana kehijauan daun berapa jumlah anakan orientasi daun dan lain sebagainya itu sudah sangat diatur sehingga menghasilkan produktivitas harus di atas 6 ton 7 ton per hektare gabah kering-kering jadi bagaimana ideotipe itu menentukan karakter-karakter ideal untuk menunjang produktivitas dan kualitas yang bagus tentu ideotipe ini didasarkan kepada konsumen baik itu konsumen petani maupun juga konsumen akhir yang akan menggunakan varitas tersebut jadi sudah dapat ideotipe yang akan kita kembang kemudian kita melakukan seleksi seleksi akan efektif dilakukan di wilayah target jadi kalau akan tanam di lahan kering kita harus seleksi di lahan kering ditanam di curah hujan tinggi seleksi di Bogor ditanam di tempat penyakit banyak seleksi di sana tidak bisa kita melakukan seleksi di tempat lain lalu kemudian ditanam di tempat lain lagi itu yang menyebabkan tanaman tanaman introduksi varitas varitas introduksi dari berbagai negara belum tentu cocok di Indonesia karena diseleksinya di negara tersebut lalu di Indonesia cekamannya besar baik itu lingkungan maupun juga lingkungan biotik maupun abiotik penyakit hama maupun juga cekaman abiotik penambahnya keringat curah hujan tinggi biar rendah basah asin dan sebagainya solimitas adanya keragaman genetik ini bisa apa namanya kita seleksi di lingkungan target sehingga bisa mana yang unggul mana yang kira-kira bisa beradaptasi pada lingkungan target itulah yang dilanjutkan ada pertanyaan langsung saja buka audionya bagaimana meningkatkan keragaman tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita melakukan introduksi atau membawa varitas-varitas dari tempat lain dari in situ misalnya dari varitas lokal atau dari luar negeri dari center originnya cabai itu dari Meksiko kemudian peningkatan keragaman persilangan apa kurangnya apa kurangnya apa lebihnya sehingga kita tingkatkan performnya kemudian kalau tidak ada karakter itu lakukan mutasi buatan mutasi itu akan merubah gen menjadi baru lalu kemudian karakternya menjadi baru sesuai dengan harapan poliploidi poliploidi bagian dari mutasi juga sesungguhnya sehingga bisa sesuai dengan harapan misalnya kentang itu akan produktivitas tinggi ukuran besar ketika menjadi tetraploid semangka dibuat menjadi tanpa biji karena semangka triploid itu menyebabkan dia tidak berbiji pisang sudah selama bertahun-tahun itu triploid puluhan tahun terjadi persilangan antara tetraploid dengan diploid sehingga kentang pisang menjadi tidak berbiji jadi itu adalah poliploidi anggur misalnya anggur ada juga yang tanpa biji itu adalah poliploidi juga kemudian transgenic kalau gennya tidak ada di dalam tanaman disisipkan dari tanaman lain disisipkan dari kingdom lain hewan virus bakteri dan lain sebagainya sehingga karakternya sesuai dengan harapan jadi misalnya golden rice golden rice itu adalah padi yang menghasilkan pro-vitamin A tahu bahwa padi tidak menghasilkan vitamin A karena warnanya putih vitamin A itu menjadi kuning jadi disisipkan dari gen yang berasal dari dapodil dan bakteri erwinia sehingga muncullah padi emas golden rice itu produk RKSF genetika rakangan itu adalah genome editing mengedit-edit genome di dalam tanaman sehingga sesuai dengan harapan kita lalu kemudian pengujian nah ini pengujian setelah diseleksi apakah seleksi tadi berdasarkan apa tadi kemudian lakukan pengujian penguji itu di pendahuluan tadi sudah disampaikan kemudian diuji di beberapa lokasi disebut dengan uji metolokasi ya pada tanaman artikultura itu bisa tiga lokasi selama dua musim atau kalau pada jagung enam lokasi dua musim kemudian dari dokumen pengujian itu paritas dilepas ya dirilis lalu kemudian bisa diperbanyak oleh teknologi pening sebarluaskan ya kalau tidak dilepas maka tidak bisa disebarluaskan pelepasan dan ini diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah ya lalu apa saja sasaran program pemulihan tanaman tadi sudah saya singgung juga yang pertama adalah perbaikan potensi hasil ya bagaimana peningkatan produktivitas hasil ya kalau padi itu harus enam sampai sembilan ton per hektare gabah kering enam ton per hektare gabah kering healing ya jadi peningkatan potensi hasil ini menjadi sasaran program yang utama ini tomat misalnya karena produktivitas tinggi perbaikan kualitas misalnya apakah itu nutrisi anti-nutrisi yang lebih rendah rasa yang lebih sesuai rasa yang lebih baik bentuk yang lebih menarik daya simpan lebih baik ya dan seterusnya ini misalnya perbaikan antusianin pada tomat tomat tadinya tomat biasa menjadi tomat ungu ungu total ini gennya diambil dari suatu tanaman hias sehingga warna ungunya masuk ke tomat tomat mengandung antusianin tinggi dan antioksidan ini bisa untuk menjaga berbagai penyakit degeneratif tekanan darah tinggi kolesterol dan lain sebagainya kemudian perbaikan resistensi ketahanan karamah dan penyakit tanaman ini sangat penting saya kira dewasanya dengan perubahan iklim ini penyakit menjadi tambah banyak curah hujan tidak menentu ini penyakit tulang tanah kalau pada cabai ini semakin banyak sehingga menjadi suatu keharusan mendapatkan varitas yang tahan terhadap suatu apa dan penyakit ini penyakit aman dan penyakit pada cabai itu luar biasa banyaknya kemudian perbaikan tingkat adaptasi terhadap tingkungan toleransi terhadap lahan marginal ini bisa mengurangi penggunaan input air dan pupuk jagung misalnya cabai juga toleransi terhadap keringan bagaimana sejarah pemulihan tanaman pemulihan tanaman telah mengalami evolusi yang panjang sejak manusia prasejarah domestikasi ilmu pemulihan tanaman ini sangat terkait dengan ini saya kira pramendel itu adalah domestikasi kemudian pasca mendel itu karena pengetahuan tentang genetika dan pemahaman tentang sel domestikasi adalah proses perubahan tumbuhan akibat dari tanaman yang tadinya liar dipudidayakan ini ada perubahan karakter morfologi fisiologi biokimia sehingga lebih sesuai dengan sistem budidaya dan kebutuhan manusia domestikasi itu merupakan kegiatan pemulihan tanaman pertama yang kemudian frekuensi gen-gen yang baik menjadi meningkat ini contohnya domestikasi padi yang tadinya padi dari padi liar menjadi padi budidaya yang tadinya padi itu seperti rumput kemudian padi harus menunjukkan perform agar bisa diatur jarak tanamnya dan lain sebagainya kemudian dengan itu maka varitas sudah dilepas lebih dari 2.500 tanaman hortikultura ini granola ini cipanas varitas hortikultura kentang pertama itu adalah cipanas 18-1980 dengan adanya undang-undang budidaya tanaman maka ada kewajiban untuk melepas kelepasan varitas semakin intens ini ada beberapa contoh varitas yang kami kembangkan ada cabai ini cabai anis pas tahun 2016 tidak ada hubungan dengan capres yang pertama ada tomat cabai hias cabai ungu cabai rawit ini cabai berbagai cabai hias ini kami kembangkan juga kecipir ungu kecang panjang ungu bokra ungu yang nanti mungkin beberapa ini ditanam juga di praktikum saya kira lalu kemudian dipasarkan di online dan kalau kita coba cari kata kuncinya cabai hias IPB itu sudah banyak sekali bisa dicek di e-commerce di tokopedia maupun sopi juga ada di media basah di trubus yang terbaru adalah tentang kecipir untuk tempe saya kira itu ada pertanyaan silahkan yang hadir ada 24 orang daftar di sini ada 32 mohon silahkan di ini ya silahkan diisi presensinya karena kalau tidak diisi sampai selesai maka dianggap tidak hadir ya nanti akan bermusalah kehadirannya kalau tidak ada di presensi baik kita cukupkan sampai di sini semoga nanti kita bisa bertemu secara offline kita bisa diskusi lebih dan basah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh